Untuk ada siswa magang, sing melu kapal Pisces neka di sekolahan. Di sekolahan, orang tua siswa kuih, nangis-nangis, kanti histeris. Ambar goh, nasib anak, durung bisa dipastai. Para orang tua siswa SMK Negeri Bulakamba-Berebes yang menjadi ABK kapal motor Pisces yang dilaporkan tenggelam mendatangi pihak sekolah. Di datangan para orang tua untuk memastikan dan meranyakan perkembangan informasi pasca kapal yang ditumpangi anaknya dikabarkan tenggelam. Tangis kesedihan para orang tua siswa pecah saat menemui kepala sekolah. Bahkan, salah satu orang tua korban histeris meminta agar pihak sekolah memfasilitasi untuk mendatangi lokasi kejadian. Total ada lima siswa yang turun menjadi korban tenggelamnya kapal motor Pisces. Masing-masing bernama Hikmal Ramadan, warga keluaran Pasar Batang-Berebes. Pebri antara Alan dan Kasari, warga desa Tegal-Gelagah Bulakamba-Berebes serta Muhammad Samlawi, warga desa Kupu Wanasari-Berebes dan Priyantong, warga desa Petunjungan Bulakamba-Berebes. Selain orang tua siswa yang nama anaknya masuk dalam daftar korban pencarian, sejumlah orang tua siswa lain yang merupakan satu angkatan juga turut mendatangi sekolah untuk menanyakan kabar anaknya. Para orang tua mengaku cemas karena kesulitan berkomunikasi melalui telepon. Para orang tua yang anaknya turut menjadi korban kapal tenggelam berharap anaknya segera ditembuhkan. Dari lima siswa yang menjadi korban dalam peristiwa kapal tenggelam, baru satu siswa yang sudah ditembuhkan dalam keadaan selamat. Empat lainnya masih dalam pencarian. Jumlah Riyato, Kompas TV, Brebes.